Assalamualaikum Wr Wb Di video kali ini saya ingin ngomongin tentang Hal yang sangat sensitif teman-teman Ini masalah duit ya Masalah cuan Dan masalah keawetan AC juga Udah Kalau misalkan teman-teman sudah menyimak video-video Saya sebelumnya, saya juga sudah Pernah ngingetin hal ini Tapi video kali ini saya ingin ngomongin lagi teman-teman Lebih detailnya ya Jadi buat teman-teman para Pengguna AC tentunya Kayak saya juga Disini saya ingin tekankan Bahwa kalau kalian Nggak ngerti AC Alang kebaiknya Sebaiknya ketika kalian mau service AC atau cuci AC Pesan ke teknisi AC itu Hanya untuk Cuci aja teman-teman atau service aja Jangan pernah sekali-kali Ucapkan mas mau Sekalian cek freonya ya Ini kalau misalkan Kalian pesannya Cuci AC itu ke Oknum teknisi AC yang nakal Maka Dalam benak oknum tersebut Bisa Jadi Wah Coba nih teman-teman Kalau nggak percaya Silahkan kalian coba aja Pesan ke dua Teknisi AC yang berbeda Bisa Yang satu Bilang gini Mas Mau cuci AC Sekaligus Freonya minta di cek Dan saya yang satu lagi Mas mau cuci AC aja Cuci AC aja teman-teman ya Oke Biasanya yang plus freon itu Datangnya akan lebih cepat teman-teman Biasanya yang Plus cek freon itu Akan didulukan Didahulukan Karena disitu akan Akan Adanya Potensi Untuk cuannya Jadi Gimana biar kita Minta cuci AC Tapi tetap Didulukan Ya coba aja Di balik Di balik Maksudnya gini Ketika kalian pesan Mas mau cuci AC Plus cek freonya Nanti Ketika datang Ketika Ketika Teknisi datang Dan sudah Cuci Maka Dicoba Untuk Di prank ya Di balik Teman-teman Mas Mohon maaf Untuk Freonya Besok-besok lagi aja deh Karena mungkin Uangnya gak cukup Atau Mau dipakai yang lain Kayak itu teman-teman Kira-kira seperti itu Jadi Buat Kalian Para pengguna AC Yang awal-awal Saran saya Ketika mau cuci AC Jangan sekali-kali Omongin Mau sekalian Di Minta di service Dicuci AC Dan juga Cek freonya Teman-teman Jadi saran saya Hanya dicuci saja Teman-teman Oke Dan Kalau kalian mau Belajar Cuci AC sendiri Saya rasa Banyak kok Channel-channel di Youtube itu Yang Menunjukkan Cara Tentang Belajar Cuci AC Alat-alatnya pun Gak Banyak ya Gak mahal Alatnya itu Water Water spray Kayak kemarin Saya beli itu Paling 400 ribuan Terus Kayak plastik itu Paling 20 ribuan Dan lain-lain Murah Nanti Berikutnya Akan saya coba Buatkan videonya Cara cuci AC Yang Mudah Bagi para pemula Oke Jangan lupa like Dan subscribe Ditunggu Video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video